Buah roh anak-anak terang melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Efesus 5 ayat 8-11 Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lukas 6 ayat 43-45 Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik sebab setiap pohon dikenal pada buahnya karena dari semak duri orang tidak mematik buah arah dan dari duri-duri tidak mematik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!